Karena kalau kita berbicara mengenai perkosaan, ya, bukti materialnya itu kita harus punya visum. Apalagi katanya dibanding-banding. Tetapi kan sampai sejauh ini, sampai sudah memasuk putusan itu tidak ada. Kemudian kalau misalkan dari terdakwa sendiri melalui penasihat hukumnya terus mengulang-ulang, kita memiliki beberapa bukti terkait dengan pelecehan maupun pemerkosaan, yakni salah satunya adalah hasil dari tes psikologi forensik. Sedangkan kita ketahui bersama. Keterangan dari ahli psikologi forensik tersebut tidak dapat berdiri sendiri. Jadi harus ada bukti-bukti lain yang memang betul-betul meyakinkan ada pemerkosaan, seperti yang tadi saya sampaikan. Visum harusnya ada. Dan itu juga diperkuat bahwa pemerkosaan ini sebetulnya adalah cerita yang mengada-ngada. Itu disampaikan oleh ahli kriminolog. Sehingga dalam hal ini, saya rasa majelis hakim justru akan menganggap sebaliknya. Itu merupakan bagian skenario yang memberatkan terdakwa justru. Karena hal tersebut sangat berbelit-belit. Terima kasih telah menonton!